Intro Ditemui usai rapat pleno Badan Legislasi DPR RI di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Willy Aditya, mengatakan dengan disetujuinya harmonisasi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat, hal ini menjadi langkah konkret dari DPR untuk memberikan perlindungan dan pengakuan serta pemberdayaan pada masyarakat adat. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat ini memberikan kepastian hukum kepada masyarakat adat yang selama ini dinilai masyarakat yang bersifat minoritas. Ada hal yang paling fundamental tadi tentang keluarga negara, itu secara eksplisit kami masukkan, ini benar-benar prinsipnya bisa memberikan perlindungan, bisa memberikan pengakuan dan pemberdayaan kepada masyarakat adat. Di sinilah kemudian DPR menunjukkan keberpihakan bagaimana kita harus benar-benar hadir untuk memberikan kepastian hukum. Pengusur Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat, Sulaiman El Hamzah mengatakan, pemerintah harus kooperatif dalam menyelesaikan RUU ini, di tingkat 1 maupun di tingkat 2 nantinya. Sulaiman mengungkapkan, RUU ini pada periode yang lalu pernah dibahas dengan kementerian dalam negeri, namun terkendala dim dari pemerintah. Saya kira pemerintah juga memahami bahwa masyarakat hukum adat itu ada sebelum negara ini berdiri. Karena itu kita harapkan pengertian dari pemerintah untuk mengakomodir, karena masyarakat adat ini adalah mereka yang mendiami wilayah ini di seluruh Nusantara kita. Dan jumlahnya tidak main-main. Dari Senayan, Jakarta, Mahir dan Ade, TVR Parlemen melaporkan.